Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana Jokowi 3 periode. Sebagaimana kita lihat teman-teman kemarin ada aksi mahasiswa di Jakarta menolak terkait wacana Jokowi 3 periode Kenapa begitu? Karena mahasiswa ini punya pengalaman terkait masa jabatan Pak Harto yang jabatannya cukup lama kemudian muncul gerakan mahasiswa supaya Pak Harto mundur dari jabatan sebagai presiden karena Pak Harto ini lebih dari 30 tahun menjadi presiden dan ini diminta untuk turun. Nah kali ini teman-teman ada wacana terkait Jokowi 3 periode. Dan mahasiswa juga turun ke jalan menolak terkait wacana Jokowi 3 periode. Namun teman-teman berbeda lagi kemarin ada silat nasabdesi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia di Istora Serayan Jakarta. disana dihadiri Jokowi kemudian Tito Karnavian sebagai mendagri kemudian ada Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marves hadir di acara abdesi dan abdesi sendiri teman-teman kemarin itu mendukung Jokowi 3 periode bahkan ada sebagian yang meneriakan Jokowi 3 periode dan menurut ketua dari abdesi sebenarnya dia akan melakukan deklarasi mendukung Jokowi 3 periode di acara silat nas tersebut. Namun hal itu dilarang oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan ketua abdesi itu akan menggelar deklarasi setelah lebaran teman-teman. Ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena sebelumnya teman-teman kita lihat ada big data yang kemarin disampaikan Luhut ada 110 juta pengguna media sosial itu mendukung penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, kalau dikaitkan antara abdesi dan pernyataan Luhut ini ada semacam kesamaan kesamaan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Walau Presiden Jokowi pernah mengatakan orang yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah orang yang mau menampar muka saya. Kedua orang yang mencari muka ketika orang itu mau menjerumuskan saya. Artinya, Jokowi tidak mau perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi, dalam perkembangannya teman-teman Pak Jokowi mengatakan dia taat konstitusi. Konstitusi. Jadi, dia akan bersesuaian dengan undang-undang. Tetapi, masalahnya teman-teman, kalau DPR ini mengubah mengamandemen masa jabatan presiden bisa jadi Jokowi menjadi presiden yang ketiga karena dia taat konstitusi. Dan inilah yang membuat mahasiswa tidak terima dengan jawaban Jokowi yang tidak tegas seperti itu. Artinya, dia menolak atau tidak terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Karena itu, aksi demo kemarin dilakukan. Dan, menurut beritanya teman-teman, pada tanggal 11 nanti 11 April itu akan ada lagi gerakan mahasiswa menolak Jokowi tiga perode dan jumlahnya akan lebih besar. Kalau Jokowi sampai hari H belum menyatakan sikap terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, teman-teman, kita juga akan melihat bagaimana tangkapan dari Kemendagri Tito Karnavian melihat fenomena yang terjadi saat ini. Terkait amandemen, kemudian ada abdesi kepala desa yang mendukung Jokowi tiga periode. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Tito soal Jokowi tiga periode mengatakan, bukan kitab suci, amandemen undang-undang dasar tidak tabu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, amandemen undang-undang dasar 1945 sebenarnya tidak tabu lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalai aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan undang-undang dasar 1945 dan kitab suci. Undang-undang dasar kita pernah di amandemen gak? Bukan yang tabukan, yang tabu di amandemen pembukaannya. Itu tabu, kitab suci tabu. Ujar Tito pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 5 April 2022 Hal itu disampaikan Tito untuk merespon isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri sempat menyerukan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional Silatnas Kepala Desa Selasa 29 Maret 2022 lalu. Menurut Tito tindakan Kepala Desa itu tidak melanggar Undang-Undang Desa yang berlaku sebab status Kepala Desa bukan sebagai birokrat atau aparatur sipil negara ASN sehingga tidak ada larangan Kepala Desa untuk melakukan politik praktis. Meskipun perpanjangan masa jabatan itu melanggar konstitusi yang mengatur Jabatan Presiden dua periode namun Tito melihat bahwa tidak ada larangan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar pernah dirubah enggak? Kalau ada perubahan Undang-Undang Dasar apakah itu ada larangan? Tanya Tito Retoris Diketahui deklarasi Jokowi tiga periode dilakukan oleh Abdesi dalam acara Silat Tenas Kadis juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemartiman dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan dan Presiden Jokowi Dodo Tito mengklaim acara itu bukan agenda politik meski diwarnai pernyataan dukungan pada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode Setelah itu sejumlah anggota Komisi Dua DPR kompak mencecar Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karabian soal seruan kepala desa itu dalam rapat Komisi DPR dengan Tito di Komplek Parlamen Senayan Jakarta 5 April 2022 Mereka mempertanyakan manuver politik yang dilakukan aparat desa dalam acara tersebut Menurut mereka para aparat desa itu dilarang ikut politik praktis apalagi mendukung Jokowi tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi itu teman-teman yang disampaikan oleh Tito Karabian bahwa di alam demokrasi orang bebas menyatakan pendapatnya termasuk dari kepala desa itu kepala desa yang menggelar silatnas di isturah Senan Jakarta kemarin kita tahu menerai Presiden Jokowi tiga periode bahkan mau deklarasi di situ di acara silatnas tersebut di hadapan Jokowi kemudian Tito Karabian maupun Lut Bin Sar Panjaitan tetapi itu dilarang dan berikutnya teman-teman Pak Tito juga tidak akan menghukum para kepala desa yang menyelengkan acara bahkan mendukung Jokowi tiga periode tidak ada hukuman untuk kepala desa karena bukan ASN bukan aparatur sipil negara kemudian yang saya tangkap dari Tito teman-teman terkait amandemen kalau Presiden Jokowi misalnya ini maju menjadi Presiden yang ketiga kalinya nah sebelumnya itu itu kan perlu di amandemen undang-undang dasar 1945 menurut Tito ini kalau di amandemen tidak tabu tidak masalah karena apa sebelumnya juga ada amandemen undang-undang dasar 1945 yang tidak boleh di amandemen itu adalah pembukaan undang-undang dasar 1945 juga kitab suci itu tidak boleh di amandemen seperti kalau kita melihat kitab suci Al-Quran itu tidak boleh dikurangi sedikitpun yang ada di dalam Al-Quran apalagi kemarin ada Ibrahim Saibuddin yang meminta supaya menak ini menghapus 300 ayat yang ada dalam Al-Quran karena dianggap ini menimbulkan radikalisme itu kemarin disampaikan oleh Saibuddin Ibrahim tetapi ini menjadi masalah Saibuddin Ibrahim hari ini menjadi tersangka kasus ujaran kebencian dan ini berbahaya karena menyangkut urusan Sara tetapi sayangnya Saibuddin Ibrahim hari ini tidak di Indonesia tetapi di luar negeri kemarin pihak Polri mengeluarkan red notize untuk bisa memulangkan Saibuddin Ibrahim ke Indonesia jadi saya melihatnya bahwa amendement undang-undang dasar 1945 ya bisa di amendement sama seperti apa yang disampaikan oleh Tito Karafian karena memang sebelumnya undang-undang dasar 1945 itu juga di amendement tetapi amendement dalam undang-undang dasar itu tidak menyangkut jabatan presiden kalau jabatan presiden ini di amendement berarti kan ada kepentingan kepentingan bahwa presiden Jokowi bisa tiga periode ini yang menjadi masalah teman-teman kalau mengamandement terkait masa jabatan presiden pasti akan ada protes reaksi dari mahasiswa karena untuk menurunkan Pak Harto dari jabatan yang cukup lama itu perjuangan yang luar biasa dari mahasiswa bergerak bersama-sama menduduki gedung DPR-MPR supaya Pak Harto mundur dan pada akhirnya Pak Harto dengan Legowo mau mengundurkan diri padahal pada waktu itu teman-teman pada tahun 98 itu sebenarnya Pak Harto bisa mempertahankan jabatannya karena posisi Pak Harto kuat pada waktu itu dia di pick up oleh TNI Polri oleh partai politik single mayoritinya yang ada di Golgar luar biasa kuat sekali tetapi Pak Harto mengenyampingkan itu semua dan lebih memilih memenuhi tuntutan mahasiswa mundur dari jabatan dari seorang presiden ini satu sikap kenegarawanan dari Pak Harto yang luar biasa teman-teman karena beliau paham betul bahwa mahasiswa itu menyuarakan aspirasi dari rakyat mahasiswa tidak punya kepentingan politik praktis karena mahasiswa itu tugasnya memang belajar di kampus jadi tidak punya kepentingan politik sehingga beliau Pak Harto mau mengikuti kemauan mahasiswa untuk turun dari jabatan presiden tetapi kali ini teman-teman ada wacana-wacana terkait amandemen undang-undang dasar supaya Pak Jokowi bisa tiga periode dan ini menjadi perhatian teman-teman bahkan kemarin sudah ada demo mahasiswa menolak Jokowi tiga periode dan minta ketegasan dari Jokowi untuk menolak Jokowi tiga periode nah kalau sampai tidak ada kejelasan dari Jokowi maka mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 rencananya akan melakukan unjuk rasa lagi yang jumlahnya jauh lebih besar itu kemarin yang disampaikan oleh para mahasiswa nah itu teman-teman reaksi publik terkait wacana Jokowi tiga periode dan kita ingat wacana Jokowi tiga periode perpanjangan masa jabatan presiden itu juga disampaikan oleh ketumpar pol ada PKB ada PAN ada Golkar ini yang menjadi pemicu menjadi lebih besar gaungnya teman-teman karena ada partai politik yang mendukung terkait wacana itu tetapi mayoritas partai di Senayan itu menolak Jokowi tiga periode mahasiswa juga menolak masyarakat juga banyak yang menolak tetapi big data Luhut ini sebaliknya ada 110 juta pengguna media sosial itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden dan tunda pemilu 2024 itu teman-teman yang menarik untuk kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh